Apa yang kita bisa kerjakan? Kerjakan. Nabi katakanlah mungkin, kalau mungkin kita lihat baca dalam kitab Syama'il Muhammad ibn Tirmizi, di situ jelaskan Nabi kita s.a.w. itu badannya kan seteraknya luar biasa, Pak Abu. Ya, six-pack. Kalau mungkin bahasa hadis itu kan seperti batu bersusun. Seperti batu bersusun. Seteraknya luar biasa. Oke lah, katakanlah nggak bisa six-pack. Tapi bagaimana pola makan Nabi, kesaharian Nabi, dan apa yang beliau makan, kita bisa contoh. Kenapa? Saya yakin, kalau seandainya nih, misalkan, sebulan mungkin di zaman sekarang, misalkan, maaf lah, ada minuman soda gitu kan. Atau minuman yang tidak sehat atau makanan yang tidak sehat. Sebulan mungkin apa ya? Susah saya sebutin banyak. Sebulan mungkin soda lah ya, soda. Kalau soda itu, ya, zaman dulu ada, ya, saya yakin Nabi nggak bakal mau minum tuh soda. Seperti itu. Kenapa? Karena Nabi tahu masalahnya gitu kan. Apa yang akan didapatkan atau dihasilkan tubuh ketika atau terjadi pada tubuh kalau orang itu minum yang tidak. Maka saya katakan buat sekalian, kita akan gini, ada postingan saya terakhir, saya katakan percuma kita bicara peradaban dan perjuangan di depan sana, kalau urusan makanan saja kita tidak bisa kendalikan. Sudah tahu nggak sehat, masih juga dimakan. Itu namanya apa? Saya nggak tahu namanya apa, tapi mungkin zolim. Ya, mungkin tidak sampai pada kategori zolim. Tapi ya, cobalah berpikir. Ya, sudah jelas-jelas makanya saya katakan beruntungnya kita, ya, dijadikan umat baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena memang, karena semua orang kan diberi bekal nafsu, Bapak Ibu sekalian. Diberi bekal nafsu. Ya, maka kalau mungkin saya disajikan di depan kita makanan, semua makanan, bawaan tuh pengen makan terus. Ya, supaya nggak makan terus, apa yang terjadi? Allah stop. Ya, stop dengan cara apa? Diwajibkan puasa. Ya, supaya terus badannya melakukan proses pembersihan, diberikan petunjuk adanya puasa-puasa sunah. Dan mudah-mudahan, Bapak Ibu yang menyaksikan atau mengikuti kajiannya sudah selesai puasa sunah. Syawalnya, kalau belum masih ada waktu sekitar 20 hari lagi ke depan untuk kita dapat paket medical check-up 1 tahun. Paket medical check-up, kenapa kata Nabi SAW? 30 hari syawal, 30 hari ramadhan ditambah dengan 6 hari syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Jadi, bayangkan kita dapat paket MCU 1 tahun dari Allah melalui bisa baginda Nabi SAW. Subhanallah. Apalagi ada puasa syuruh. Puasa syuruh kan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Paket 2 tahun kalau bahasa saya. Subhanallah ya. Nah, memanfaatkan paket-paket tadi. Paket-paket kesehatan tadi. Kendalikan. Umar Al-Farouq, seorang dokter. Dokter Umar Al-Farouq dikatakan apa? Hunger is the first element of self-discipline. If you can't control what you eat and what you drink, you can control everything else. Kata Dabi itu. Lapar adalah elemen pertama disiplinnya diri. Kalau Anda bisa mengontrol apa yang Anda makan dan Anda minum, maka Anda bisa mengontrol yang lain. Itu kunci dasarnya. Maka tidak heran, Ibnu Kasih Rahimullah mengatakan bahwa separuh ayat atau separuh ilmu kedokteran ada pada itu tadi. Ayat wakuluwa serubu waletuh serifu. Konsepnya apa? Halus halal pastinya. Wakulumi ma'urzakumullah halal toiban, kata Allah. Makan, silakan, kata Allah. Tapi halal. Dan toib dia. Toib itu baik. Semakin banyak makanan yang kita makan, yang baik-baik, maka semakin sehat badannya. Dan masalahnya sekarang. Sebagaimana kita ketahui sekalian, saya agak-agak khawatir ke depannya kalau urusan makanan tidak kita kendalikan. Karena pengendalian sebenarnya kalau saya katakan, industri pangan adalah industri pengendalian. Maka saya mungkin kalau boleh berpesan kepada Pak Hasan Toha ya. Pak Hasan Toha mungkin perlu juga diversifikasi ke depannya untuk membuat lembaga wakaf yang berhubungan dengan industri pangan. Atau mungkin industri pangan yang berbasiskan wakaf juga. Untuk nanti mungkin bisa berbagi makanan sehat gratis, minuman sehat gratis, dan segala macam. Karena sekarang kita lihat di mana-mana sudah terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Anda bayangkan, Ramadan, saya mencoba membuka rantai-mata rantai dulu. Anda lihat, kita lihat Ramadan. Ramadan belum apa-apa. Waktu buka puasa, kita disuguhi dengan sirup-sirupan. Yang dalam sirup-sirup tadi ada peringatan. Dilarang minum buat ibu menyusui, ibu hamil, dan anak-anak dibalui 5 tahun. Banyak sekali seperti itu sekarang. Siapa mau tanggung jawab? Maka dakwah, atau mungkin boleh saya katakan, urusan kesehatan ini harus menjadi urusan, atau mungkin duta-duta makanan sehat. Ini bukan hanya menjadi urusan satu orang, dua orang. Kita semua harus menjadi duta-duta makanan sehat. Ajarkan mereka bagaimana Islam mengatur itu semua. Kalau itu sudah kita kerjakan, maka Masya Allah, Tabarakallahnya, banyak urusan bisa selesai. Jadi itu yang pertama saya katakan, paket pembersihannya. Kerjakan paket pembersihannya. Termasuk juga, ternyata memang saya tidak menemukan hadis yang menyebutkan Al-Maidatul Baytuda, bahwa perut itu rumah penyakit. Tapi kata itu, subhanallah, power pool yang luar biasa. Kalau mungkin bahasa orang-orang ilmuwan barat itu, health start with the God. Jadi katakan itu, kesehatan itu mulanya dari pencernaan atau perut. Kalau perutnya bagus, baguslah insya Allah. Baik apa yang dia makan, apa yang dicerna. Seperti itu. Jadi itu maka sebab saya katakan, kalau ini kita betul-betul praktekan, mulai dari katakan puasanya tadi. Puasanya tadi pastinya harapannya itu, jangan lagi. Jadi, fat state kita, subhanallah, waktu Ramadan, Bapak Ibu mungkin saya sedikit mereview waktu Ramadan. Subhanallah, kita di Ramadan itu dikasih waktu makan itu sedikit sekali loh. Anda bayangkan, ya. Ada sekarang, ada namanya teori 16-8. 16 itu puasa, 8 itu makan. Jadi, fat state sama fast state-nya. Jadi, 16 itu waktu makan, 8 itu fat state-nya. Jadi, waktu Ramadan, coba lihat. Kita berata-rata, kalau ambil serata-ratanya, kita bersahur ya, pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi kita sahur, dan kemudian pukul 18-nya, atau pukul 6 sore kita mulai berbuka puasa. Artinya 14 jam kita berpuasa, nggak ada makanan. Otomatis tubuh akan mengganti cadangan makanan, atau cadangan bahan baku energinya, dari glukosa menjadi glikogen atau lemak, seperti itu seterusnya. Ya, maka subhanallah, akhirnya kita dikasih kesempatan untuk berbuka puasa. Berbuka puasa ya paling setengah jam, sudah cukup. Bahkan kadang-kadang, saya kadang-kadang subhanallah, begitulah hawa nafsu ya. Sebenarnya nafsu itu jangan dimanjakan. Jangan dimanjakan. Ketika orang itu berbuka puasa sekalian, maka mungkin 3 butir kurma, 5 butir kurma, 7 butir kurma, dan setengah gelas air putih, sudah mengenyangkan sebenarnya. Itulah, itu namanya, boleh saya katakan, itulah dunia. 14 jam, nggak makan, ternyata dengan beberapa butir kurma, dan seteguk air, selesai semua urusan makan tadi. Selesai semua nafsu tadi. Nah ini, apa yang terjadi kalau hal-hal seperti ini itu dipraktekan dalam keseharian kita? Yang terjadi, tubuh terus akan melakukan proses detoksifikasi. Itu sebabnya saya tidak heran, baginda kita, Rasulullah SAW, ketika beliau meninggal dunia, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang masyur itu, termasuk kitab yang amatir mizi tadi, itu sebutkan Nabi kita SAW, waktu wafatnya beliau, apa namanya, ubannya beliau itu kan ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 11. Subhanallah ya. Kenapa? Karena mungkin boleh saya katakan proses, ya proses penuaan, atau aging dalam tubuh beliau itu, mungkin sangat-sangat minimal, atau mungkin nggak ada, karena Allah jaga terus badan beliau. Bahkan zikirnya beliau, tasbih, tamih itu jadi makan untuk beliau, itu kan urusan, mungkin kita tidak ada urusan dengan itu, karena itu khusus untuk Nabi. Jadi saya maksud di sini, bagaimana beliau, beliau SAW, itu lebih banyak menjaga dirinya, dengan cara untuk tidak banyak makan. Dan beliau tidak pernah kenyang seumur hidupnya, tidak pernah kenyang. Dan kenyang adalah salah satu penyebab, atau musuhnya iman. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, termasuk Tibbul Kulub, Ibn al-Jawziah rahimahullah, dikatakan bahwa ada beberapa penyebab lemahnya iman. Ada lima itu secara umum, yang saya akan garis bawih cuma dua. Yang pertama apa? Terlalu banyak makan, dan terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Satu lagi terlalu banyak tidur sebenarnya. Dan tiga hal tadi, buat sekalian, dalam Islam sangat dilarang. Makanya ada waktu-waktu, dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, untuk tidur, tapi dilarang juga tidur pada waktu tertentu, seperti itu. Dan baginda Nabi SAW, kalau kita lihat tidurnya cukup. Jadi orang-orang zaman sekarang, mengatakan sains, menjelaskan tentang, perlunya tidur 6-8 jam. Nabi tidurnya segitu, Bada Isya, beliau tidur. Nanti malam bangun, sholat. Nanti antara azan, subuh, dan ikomah, beliau tidur. Tapi tidak tidur yang terlelap, seperti itu. Jadi terlalu banyak, kalau kita mau bahas, tentang keseharian Nabi. Ada satu buku, sudah 24 jam bersama, Rasul itu, Subhanallah. Kalau kita baca buku itu, kita tahu bahwa, Rasulullah itu perilaku hidupnya, sangat-sangat sehat. Contoh mungkin. Contoh yang lain. Mungkin kita, mungkin pindah-pindah sedikit. Salah satu cara, untuk mencegah, mencegah ketakseimbangan, mikroba dalam, tubuh kita, khususnya dalam, dalam, dalam apa itu namanya, dalam mulut kita, adalah dengan cara bersiwak. Bayangkan, subhanallah. kalau kita baca hadisnya, kata Nabi apa? Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka, untuk bersiwak setelah berwudu. Gini, maaf. Kalau ada lima sholat waktu, lima sholat wajib, maka ada lima kali wudu. Lalu Nabi menjelaskan lagi apa? Kalau tidak, memberatkan umatku, kata begini, Nabi salallahu alaihi wa sallam, maka aku akan wajibkan mereka, bersiwak sebelum sholat. Maka, ada sholat ima al-waktu tadi kan? Ada sepuluh kita. Jadi bayangkan, setiap sholat itu, ini baru sholat wajibnya. Kalau hitung-hitungan kita, maka kurang lebih sekitar, 20 kali kita bersiwak setiap hari. Dan siwak, kalau kita baca penelitian, atau Masya Allah, atau Barakollahnya, terlalu banyak manfaat dari siwak. Kayu siwak ya, bukan odol. Kayu siwak ya saya maksud. Itu salah satunya, bos sekalian. Maka, tadi saya katakan, protokol awalnya adalah puasa. Maka umat ini bisa besar, umat ini bisa menjadi umat yang kembali, meraih kejayaan. Tadi kalau apa? Kalau salah satunya, kalau boleh saya katakan, mengurangi makan. terima kasih.